Hari ini tentu cerah Taurami bangga, janji Tuhan, cerah Taurami, menambah umur, menambah rezeki. Kita hari bicara, saya balikwani walaya, mesin saklah yang berkata. Ini kata Cengok, Tuhan menciptakan di dunia tiga kuantan tolak. Pertama, dia tahu, dia sadar, dia berdua. Ini, kedua ini saya yakin adalah karya. Tuduri yang jahit, samina wa ato. Saya yakin karya. Ini yang datang, ada tanda kawas-kawas. Ketiga, 80 persen. 80 persen dunia, masa butuh. Ini yang ditelakkan. Bersama, kata Cengok, Tuhan. Bersama, kata Cengok, Tuhan. Bersama, kata Cengok. Kata Cengok. Kata Cengok. Sebuah negara yang besar akan menjadi sempurna. Apabila pembangunan mental spiritualitas dimulai dari seorang pemimpin dalam keluarga yang berhati mulia berdasarkan keimanan atas nama, beribadah semata karena Allah. Sudah bisa dipastikan akan melahirkan para bibit unggul atau tunas bangsa sebagai generasi penerus para pemimpin besar untuk menata kelola dengan baik dan benar. Sehingga, aturan negara yang didasari aturan agama senantiasa akan mewujudkan Indonesia sebuah negara yang besar di atas persatuan-kesatuan masyarakat adil, makmur, dan sentosa. Terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berkumandang dari Hotel Puri Senyur Samarindah. Seakan memberikan doa untuk semesta alam atas rasa syukur, rahmat, nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta Allah SWT. Itulah bagian dari misi keagamaan yang menjadi kekuatan niat suci Haji Muhammad Yosutomo ketika awal mula menjadi prakarsa pengajian rutin pada setiap Jumat awal bulan yang bekerja sama dengan forum pengajian Husnul Khotimah tanpa terasa. Kini sudah masuk ke 118 kali. Menurut Haji Muhammad Yosutomo, ketika Tuhan sudah memberikan kemuliaan kepada kita, diberikan kemudahan dalam usaha, mampu memberikan kebahagiaan kepada siapa saja untuk mendapatkan penghasilan, menghidupi sekian banyak keluarga, roda ekonomi perusahaan pun tetap stabil, menjadi kepentingan dasar untuk kehidupan. Memang masalah keduniawian bisa menjadi pokok utama, tapi ada juga hal lain yang cukup penting yaitu bagaimana kita merasa punya kewajiban untuk memuliakan antar sesama hambanya, saling berbagi rasa yang bersifat kegiatan sosial. Seperti kegiatan keagamaan, termasuk turut menghidupkan semangat uhwa Islamia, melalui pengajian yang didalamnya terdapat para sesepu, para purna tugas dan tetap memberikan ruang bagi para generasi penerus yang turut membangun mentalitas melalui kesiraman ruhani demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, demi menjaga kerukunan, kegotong royongan, untuk mengangkat harkat derajat kota Samarinda khususnya. Kalimantan Timur pada umumnya dan berhimbas kepada masyarakat Indonesia. Ini pengajian yang luar biasa, yang ke Serangju 18, dan kita sudah 12 tahun lebih ya, Alhamdulillah. Nah intinya hari ini kita mendiskusikan, sebenarnya diskusinya, jadi ta'alim itu kan dialog sifatnya. Nah membangun satu komitmen kita untuk berbangsa. Nah konstruksi membangun berbangsa ini dimulai dari siapa? Dari diri kita dan keluarga kita. Karena miniatur terkecil dari semua masyarakat itu kan keluarga. Nah Islam itu sudah mengajarkan itu. Dalam bahasa Al-Quran, Ini konstruksinya adalah, diri kita itu menjadi teladan yang beretika kita, keluarga kita juga beretika di sana. Maka dari itu, bagaimana membangun rumah tangga yang baik, tentu dimulai dengan perencanaan membangun rumah tangga. Jadi rumah tangga itu gak serta-merta berdiri sendiri, kemudian kita harapkan sakinah waduh. Enggak. Jadi proses perakondisi terbangun rumah tangga itu harus disiapkan. Yang itu yang saya sebut tadi, ta'arum, ta'ahum, ta'awun, ya dah. Terus bagaimana tahapu dan tanah. Di mata ini menjadi konstruksi membina rumah tangga. Tidak hanya perakondisi, tapi pasal kondisinya. Semuanya. Kemudian melahirkan generasi-generasi yang baik. Ini di awal daripada kegiatan pengajian ini adalah dalam rangka membangun kebersamaan dan silaturahim antara warga yang sudah purna, dalam arti kata yang sudah pensiun dalam tugas-tugas kedilasan dan kemudian bersama-sama berkumpul silaturahim dan kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan keagama. Ini kami harapkan tetap berlanjut setiap tahun, setiap bulan, dan sekaligus adalah memanfaatkan fasilitas dan kesediaan yang sudah disediakan oleh Pak Yusutomo dengan memberikan tempat yang nyaman dan sejuk bagi keluarga Pansiudan yang untuk mengisi kegiatan-kegiatan silaturahim ini. Yang jelas kita harus terima kasih dengan adik pengajian yang dilaksanakan di Pak Yusutomo ini setiap bulannya. Paling tidak pertama adalah kita silaturahim ini. Kita bertemu dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Yang kedua kita mengisi kegiatan-kegiatan yang silapnya keagamaan yang setiap bulan. Karena kita ini semuanya pada umumnya sudah yang hadir ini kumburnya semua di atas 60 semua. Jadi polulah kegiatan-kegiatan sepertinya ini. Alhamdulillah Pak Yusutomo itu bisa memberikan kapasitasnya agar supaya kita bisa bawa silaturahimu. Dan sekaligus memberikan suatu kegiatan-kegiatan yang sepertinya keagamaan untuk mengisi sisa-sisa hidup kita. Mungkin tidak terlalu banyak pengusaha sekaliber Haji Muhammad Yusutomo yang mempunyai kesadaran tinggi dalam menyikapi hidup berbangsa dan bernegara. Betapa gigih memperjuangkan keharmonian dalam hal berlomba-lomba berbuat kebaikan, kebajikan, mencintai Indonesia sepenuh jiwa ragah dan sebenar-benarnya melaksanakan Pancasila. Hal yang menarik dengan prinsip dan sikap hidup bagi Haji Muhammad Yusutomo selalu menanamkan ingat tanah, ingat sumbernya demi gunung, ingat air, ingat sumbernya demi laut. Sama artinya jangan pernah kacang melupakan kulit tentu yang dimaksud bahwa jangan pernah kita melupakan jasa besar para pendahulu, para pejuang atau para pendiri negara yang telah mewujudkan kemerdekaan dan menghapus segala bentuk penjajahan di bumi Indonesia. Harapan Haji Muhammad Yusutomo dalam pengajian rutin forum pengajian Husnul Khotima yang ke-118 kali ini cukup dianggap spesial yaitu seiring dalam rangka menyambut pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024 untuk mengajak masyarakat di seluruh Indonesia melakukan kebersamaan memanjatkan doa demi keberlangsungan, kelancaran dan kesuksesan Pilpres 2024 dan sekadar untuk mengingatkan kepada para saudara sebangsa dan setanah air bahwa pemilu di Indonesia tetaplah berpegang pada kekuatan paham luber jurdil yang artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal tersebut menjadi satu ketentuan yang telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilu yang bunyinya sebagai berikut. Pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bunyi pasal 2 Undang-Undang Pemilu. Penjelasan arti luber jurdil dalam pemilu di Indonesia yaitu Langsung, pemilih harus memberikan suara di pemilu secara langsung. Suara pemilih tidak boleh melalui perantara atau diwakilkan oleh siapapun. Umum, setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi terkait suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Bebas, rakyat berhak memilih sesuatu hati nurani tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun. Rahasia, suara pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pilihan rakyat tidak akan diberitahu oleh pihak manapun. Jujur, setiap elemen dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap jujur sesuai Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari penyelenggara, pemerintah, dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur. Adil, setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan. Semoga peraturan yang disepakati bersama atas nama rakyat Indonesia merupakan amanah tertinggi untuk menentukan masa depan Indonesia akan berkembang lebih baik lagi dan terus belesat dan kian menjulang. Semoga forum pengajian Husnul Khotima yang ke-118 yang dilaksanakan di Hotel Puri Senyur, pelantunan ayat-ayat suci Al-Quran, serta Tausia Keagamaan merupakan satu di antara sekian banyak pengajian yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan kelengkapan lintas agama sebagai wujud kekokohan kebineka tunggal ikaan agar hajat besar dalam pemilihan panglima tertinggi pada tanggal 14 Februari 2024 akan terpilih. Seorang presiden menjadi bapak sebenar-benarnya harapan bagi seluruh rakyat yang menentukan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Ya Allah Amin Haji Muhammad Yoshitomo Tokoh yang memiliki rasa peduli teramat luas yang tetap berpijak setia mengikuti tata nilai duhur di dalam gerak kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara. Di dalam jiwanya menyatu dan bersemayam Pancasila bersanding kitab suci serta doa dan petua para leluhur sebagai bekal satu masa ketika diharuskan Tuhan waktunya untuk berpulang dengan tenang, nyaman, penuh kedamaian. Pada mu negeri kami berjanji Pada mu negeri kami berpakti Pada mu negeri kami berpakti Pada mu negeri kami berpakti Terima kasih